Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Why Don't You Just Die? Yang dirilis pada tahun 2018 Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan Yang berusaha untuk membunuh ayahnya sendiri Dikarenakan dia sudah muak dengan sifat dan tingkah ayahnya yang begitu serakah Daripada kalian penasaran dengan filmnya, mending kita langsung bahas alur ceritanya Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tinggalkan like serta komen kalian di bawah Dan kita langsung masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Madfey Dan seorang wanita yang bernama Olia Sepertinya mereka ini adalah sepasang kekasih Yang baru saja melakukan sesuatu Di tengah percakapan mereka, kemudian Olia menceritakan sesuatu kepada Madfey Olia mengatakan dia memiliki trauma berat semenjak dia masih kecil Olia mengatakan ayahnya sudah berkali-kali memperkosanya pada saat dia masih berusia 12 tahun Madfey yang belum pernah bertemu dengan ayahnya Olia Dia pun kaget mendengar pernyataan dari mulut Olia Kemudian dia lebih kaget karena Olia menyuruhnya untuk membunuh ayahnya sendiri Kemudian scene berganti ke ayahnya Olia yang bernama Andre Di sana Andre sedang melakukan pekerjaannya sebagai polisi Ketika Andre sedang bertugas, dia juga selalu ditemani oleh sahabatnya Yang bernama Yevgenits Pada saat ini mereka sedang menangani kasus mutilasi Terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh remaja psikopat Ketika mereka melakukan pekerjaan, tidak selalu berjalan dengan baik Dan Yevgenits yang istrinya sedang sakit parah Malah mengajak Andre untuk memeras orang tua dari pelaku Mereka memberi iming-iming akan membebaskan pelaku Dengan syarat kedua orang tua pelaku harus menaruh uang dengan jumlah yang besar Kedalam salah satu loker di stasiun Saat pelakunya sudah bebas Mereka pun berniat untuk mengambil uangnya di loker stasiun Dan uang itu rencananya akan digunakan oleh Yevgenits Untuk mengobati istrinya yang sedang mengidap penyakit kanker Tetapi di sini Andre malah mengkhianati Yevgenits Dia membohongi Yevgenits dengan berkata orang tua dari si pelaku Tidak pernah memasukkan uang ke dalam loker itu Padahal semua uangnya sudah diambil oleh si botak Andre Dan pada akhirnya nyawa dari istri Yevgenits tidak bisa diselamatkan Karena kesal merasa tertipu Dia pun langsung membunuh pelaku yang baru saja mereka bebaskan Kemudian scene berganti ke Olia Olia bekerja di sebuah bar Tetapi Olia ini adalah pekerja yang tidak disiplin Dia selalu terlambat untuk datang bekerja Karena kesalahan yang selalu dia ulang Bosnya pun akhirnya geram Hingga memecat Olia pada malam itu Setelah beberapa hari kemudian Kita diperlihatkan dengan Matvei yang sudah berada di depan pintu sebuah apartemen Dan tidak lain itu adalah kamar apartemen milik ayahnya Olia Tidak lupa dia membawa sebuah palu Yang dia simpan di belakang tubuhnya Karena cintanya begitu besar kepada Olia Dia pun menuruti permintaan Olia Agar dia membunuh ayah Olia Andre yang pertama kali bertemu dengan Matvei Langsung bertanya kamu ini siapa Dan ada urusan apa kamu datang kesini Lalu Matvei mengatakan bahwa dia adalah pacarnya Olia Kemudian Andre menyuruhnya masuk Lalu istri Andre yang bernama Natasya Langsung menyuruhnya untuk duduk Tetapi sayangnya ketika Matvei ingin duduk Palunya malah terjatuh ke lantai Hal tersebut membuat Andre semakin curiga kepada Matvei Seketika itu juga situasi langsung menjadi tegang Dan Andre menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam kamar Ketika Andre ingin mengambil gula untuk minumannya Matvei pun langsung berdiri dari tempat duduknya Tetapi Andre sudah lebih dulu menodongkan shotgunnya ke arah Matvei Tanpa basa-basi Andre pun langsung menembakkan shotgun itu kepada Matvei Tetapi Matvei langsung menghindar Dan tembakannya malah mengenai sofa di ruangan itu Dan pada saat itulah terjadi pertarungan sengit antara Andre dan Matvei Biarpun Andre memiliki badan yang besar Tetapi Matvei dengan sekuat tenaga tetap melawannya Hingga pada akhirnya TV tabung pun melayang ke wajahnya Matvei Ketika dia sudah sadar ternyata Matvei sudah diborgol di dalam kamar mandi Matvei pun tidak tinggal diam Dia berusaha melihat situasi di ruang tamu Terlihat di sana Andre dan Natasha sedang mengumpulkan uang yang bertebaran di lantai Kemudian Matvei langsung bergegas mengambil jepitan rambut yang ada di sana Untuk membuka borgolnya Tapi sayangnya jepit rambut itu malah masuk ke lubang betap Dikarenakan tangan Matvei yang terborgol Terpaksa dia mengambil jepit rambut itu menggunakan mulutnya Ketika dia sudah berhasil mendapatkan jepit rambutnya Dia langsung bergegas membuka borgol itu Tetapi sayangnya usaha Matvei diketahui oleh Andre Andre yang sangat penasaran dengan tujuan Matvei Dia langsung menginterogasinya Setelah ditanya berkali-kali akhirnya Matvei mengatakan sesuatu Dan dia menyuruh Andre untuk jangan memperkosa anaknya sendiri Andre pun lantas kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Matvei Andre pun kesal karena dia mengira Matvei mempermainkan dirinya Andre yang kesal langsung mengambil bor dan langsung melubangi kaki Matvei Seketika kamar mandi pun langsung dipenuhi dengan darah Ketika Andre sudah selesai bermain bor boran Dia pun langsung mengambil makanan yang ada di kulkas dengan wajah tanpa dosa Dan dia mengatakan kepada istrinya kalau anak itu masih hidup Dalam situasi ini Andre berniat untuk menelpon temannya yaitu Yevgenits untuk meminta bantuan Kemudian Sin kembali ke Matvei Dengan tubuh yang lemas dia pun masih berusaha untuk membuka borgolnya Matvei langsung mengambil sabun dan mengoleskan sabun itu ke tangannya Dan ternyata usahanya tidak sia-sia Dia pun berhasil melepaskan borgol dari tangannya Matvei pun langsung bergegas keluar dari kamar mandi Dan mengambil shotgun yang ada di ruang tamu Andre yang melihat hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa Kemudian Andre berusaha merayu Matvei dengan perkataannya Dan dia mengatakan kalau selama ini dia sudah menjadi ayah yang baik Dan dia juga mengatakan dia tidak pernah memperkosa Olia sejak Olia masih kecil Tetapi Matvei tidak mempercayai perkataan Andre begitu saja Lalu dia menyuruh Andre untuk menelpon Olia Ketika mereka sudah menelpon Olia Ternyata Olia mengatakan dia tidak mengenal orang yang bernama Matvei Mereka semua yang berada di sana pun merasa kebingungan Terutama Matvei yang sangat terkejut mendengar perkataan dari Olia Padahal Matvei sudah memberanikan diri dan mengorbankan dirinya Untuk mengikuti kemauan Olia Tetapi Olia malah mengatakan dia tidak mengenal Matvei Matvei pun hanya bisa terdiam Pada saat Andre mencekiknya pun dia hanya bisa pasrah Tidak lama kemudian terdengar suara bel dari depan pintu apartemen si Andre Dan ternyata yang datang adalah Yevgenits Yevgenits menyarankan agar Andre memindahkan jasad Matvei ke kamar mandi Tetapi sebelum memindahkan jasad Matvei Andre ingin menghubungi Olia dan menyuruhnya datang ke sana Ketika Andre sudah menelpon Olia Kemudian mereka mengangkat jasadnya Matvei ke kamar mandi Tetapi Yevgenits tidak sengaja menjatuhkan Matvei Ternyata Matvei belum tewas Dia hanya berpura-pura mati agar bisa mendengar percakapan dari si Andre Tetapi secara spontan Matvei mengatakan Dia melihat setumpuk uang yang banyak di ruangan ini Matvei pun merasa curiga kepada Andre Karena untuk apa Andre menyimpan uang sebanyak itu Kemudian benar saja Yevgenits menemukan uang di dalam tas yang berjumlah sangat banyak Sekarang Yevgenits mengetahui sifat asli dari si Andre Dan gara-gara Andre menyimpan semua uang itu Istri Yevgenits tidak bisa diselamatkan Tanpa basa-basi mereka berdua langsung saling menodongkan senjata Pada saat situasi sedang tegang Kemudian datanglah Olia yang tadi ditelepon oleh Andre Lalu tiba-tiba tanpa sengaja Yevgenits menembakkan pistolnya ke tubuh Andre Dan Andre pun langsung melepaskan tembakan shotgunnya ke tubuh Yevgenits Tetapi karena shotgun dan pistol tenaganya berbeda jauh Jadi Yevgenits pun tewas terkena tembakan shotgun Sedangkan Andre yang terkena tembakan pistol masih bisa bertahan hidup Kemudian Andre pun langsung menginterogasi Olia Karena dia sangat penasaran dengan apa yang sudah Olia lakukan Pada akhirnya Olia mengakui kalau dia kenal dengan Matvey Dan mereka sudah berpacaran Dan pada momen ini terbongkar semua rahasia Olia Yang menyuruh Matvey untuk membunuh ayahnya Jadi sebenarnya Olia tidak pernah diperkosa ayahnya sejak masih kecil Olia kesal dengan ayahnya Karena pada saat dia baru diberhentikan bekerja Dia mendatangi apartemen ayahnya Kemudian ketika dia ingin pergi dari sana Olia mencurigai gerak-gerik dari ayahnya Yang sedang membawa tas hitam yang ditutupi oleh kain Ketika dilihat ternyata ayahnya sedang melihat tumpukan uang yang sangat banyak di kamar mandi Olia kesal melihat sifat ayahnya yang terlalu serakah Ditambah lagi pada saat itu dia sedang diperhentikan bekerja Dan sangat membutuhkan uang Tetapi ayahnya tidak memberikan uang sedikit pun ke Olia Di tengah percakapan kemudian Natasha meminta izin untuk mengganti baju Sebelum dia membersihkan ruangan itu Sedangkan Andre dia sudah rela membagikan uang haram itu ke Olia Setelah mendapatkan uang kemudian Olia pun pergi ke kamar untuk menemui ibunya Namun mereka sangat terkejut ketika melihat Natasha sudah gantung diri di dalam kamar Di sini Andre seperti kena karma Karena dia sudah mengambil uang haram dan mengkhianati teman dekatnya sendiri Yaitu Yevgenits Sampai istri Yevgenits meninggal dunia akibat Yevgenits tidak mempunyai uang untuk mengobatinya Karena semua uangnya sudah diambil oleh Andre Sekarang Andre merasakan hal yang sama Dimana sekarang dia juga harus kehilangan istrinya Di sisi lain Matvey secara diam-diam ingin kabur dari sana Andre yang melihatnya langsung mengejar Matvey dan menangkapnya Dan Olia sudah terlihat tidak peduli lagi dengan Matvey Malahan Olia menusukan sebuah pisau ke perutnya Matvey Kemudian Andre mengajak Olia untuk merekayasa kejadian yang sudah terjadi Andre ingin mengarah sebuah cerita agar dia tidak menjadi tersangka pembunuhan Dengan cara dia mengatakan Yevgenits masuk ke apartemennya bersama temannya yang mabuk Kemudian mereka berniat untuk memperkosa Natasha Seolah-olah pada kejadian itu Andre dan Olia sedang tidak berada di dalam apartemen Tetapi Olia tidak peduli dengan rencana ayahnya Dia pun langsung menembakkan shotgun ke tubuh ayahnya Kemudian Olia pun berniat ingin pergi dari sana dan membawa semua uang itu Tetapi Olia tidak mengetahui kalau Andre yang sekarat masih hidup Dan Andre langsung menembakkan pistol ke Olia Hingga Olia tewas Sedangkan Matvey yang perutnya sudah ditusuk oleh pisau dan kakinya pun sudah dibor Ternyata dia masih hidup dan selamat Dia pun langsung mengambil kunci dari apartemen itu dan pergi dari sana Dan film Why Don't You Just Die pun selesai Pada akhirnya satu keluarga yang seraka dengan uang itu pun semua tewas Itulah teman-teman ya Mungkin mereka satu keluarga sudah mendapatkan azab Akibat seraka dan memakan uang haram Mungkin itu aja teman-teman yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini Seperti biasa jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax